Hei Pak Jessica, Jessica ini termasuk kalau saya lihat ya aslinya atau di TV kamu ini termasuk orang yang selalu ceria. Bagaimana kamu menanggapi hater-hater yang ada di media sosial atau apalah gitu yang masuk ke dalam diri kamu? Apa tanggapan kamu? Aku gak tau aku punya hater. Emang punya. Gimana gimana Kang Sule? Baik gue mau ngambil wudu. Hater-hater yang suka menjelek-jelekin gitu kadang-kadang. Oh ngapain sih Jessica kamu ini bla 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 bla. Kang Sule tuh haters aku. Nah kan. Dibalikin. Nah gue mulai sekarang gue percaya yang namanya hukum karma. Tadi gue ngeselin Indra sekarang gue dikeselin namanya. Kang Sule kasal sama aku. Enggak. Kang Sule kenapa? Aku gak apa-apa. Aku hanya punya pertanyaan buat kamu. Apa itu? Kapan kamu hinggap di hati aku? Burung kali ya? Burung kali hinggap. Cai, cai. Cia, cia, cia. Gimana? Paham gak tentang haters? Haters? Siapa sih? Gimana Kang Sule nanyanya? Nih haters nih. Coba, coba. Coba, coba. Cai, wuluh. Marah, marah. Kesel, kesel. Kesel. Marah, marah. Marah sama siapa? Ngejelekin. Ngejelekin siapa? Ngejelekin siapa? Ngejelekin kamu. Kok aku dijelekin aku kan cantik. Itu dia makanya. Bagaimana tanggapan kamu? Kampani. Yang di IG itu di Instagram. Kadang-kadang suka ada tuh. Oh, enggak suka. Di Instagram aku kebanyakan orang jualan. Ini IG kita, Kakak. Sipang online, Kak. Yuk sambil baca-baca dicoba dulu kacangnya. Gak ngerti? Halo sis. Masih belum ngerti juga haters? Iya, belum. Lek, kita mandiin yuk. Kalau udah mandiin dia, Mak. Bagaimana dimandiin? Maksudnya, Kakak muncak. Terjorokin di sana. Jangan dong, Kak Sule. Dia mah paham lah. Tapi kalau gue lihat sih, dia mah orangnya anteng-anteng santai. Enggak aku mah kalau ada haters. Maksudnya yang kalau di media sosial. Kalau ada yang kirim foto, di komen. Tapi komennya enggak enak gitu. Misalkan itu. Yang enggak usah dibaca. Yang dibaca, pastikan. Aku jarang-jarang buka-buka komen itu jarang. Gitu ya kalau senang. Makasih kalau enggak senang. Yaudah bukan urusan aku. Benar, bagus. Biasanya orang haters itu adalah orang yang enggak mampu. Makanya dia begitu. Iya, lagian kata Paris Hilton ya. Kenapa tuh katanya? Dia bilang katanya kalau kita enggak punya haters itu berarti kita belum cukup terkenal. Betul, setuju. Kamu punya haters. Hater kamu ada berapa? Hah? Hater kamu ada berapa? Enggak ada sih, Mak. Berarti belum terkenal. Ya itu dia makanya. Enggak, memang kadang-kadang manusia itu kan, apa namanya, jangan merasa kita lebih ketika kita bagus. Orang lain semua menganggap bagus. Tapi dalam dari seratus orang itu yang suka sama kita, mungkin bisa lebih yang tidak suka sama kita. Namanya juga manusia. Karena Abraham dulu pernah mengatakan, Am I going to do but I can do anything. Apa yang akan kita lakukan? Jangan, kita lakukan. Itu lagu dulu. Jangan lakukan.